Tak hanya di Mekanbaru, selasa malam kebakaran juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran menghanguskan gudang kayu impor dan menghanguskan seluruh isi gudang. Sebuah gudang kayu impor di kawasan komplek pergudangan Margomulyo, Surabaya terbakar. Selain membakar bangunan gudang, api juga menghanguskan seluruh isi gudang. Duga kebakaran disebabkan core flatting listrik di ruangan bagian belakang gudang. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.